Halo teman-teman, akhirnya ya Tensura King of Monster versi inggrisnya dan by the way, ini tuh ternyata servernya server C ya jarang-jarang loh, game game yang dapat inggris, versi inggrisnya pertama tuh masuknya langsung ke server C biasanya kan mereka ke North America terus kena itu ya, apa lock region gitu biasanya, baru nanti berapa bulan atau ya berapa tahun baru di unlock buat server global tapi ya, kali ini beda karena langsung ke server C oke, jadi aku bakal ngasih tau kalian cara itu ya, re-roll di game ini cuma kayaknya kali ini, bisanya tuh di emulator aku gak tau cara ini kalau di HP itu gimana tapi ya, aku bakal bagi caranya dan semoga caranya tuh ini bisa dan itu ya, tanpa buat email yang di YouTube sekarang kan kebanyakan mereka membuat akun baru ya pakai email dummy gitu misalnya tapi ya, sekarang yang aku bakal kasih tau ke kalian tuh tanpa buat email tapi ya, cuma bisa di emulator kemungkinan, tapi gak tau deh kalau di HP pakai dual application kayaknya bisa well, semoga ada yang buat caranya yang di HP ya oke by the way, untuk re-roll ini aku langsung nanti bakal skip waktu tutorialnya udah selesai dan tinggal gajah ya jadi bawa videonya bakal cepet karena ya game ini tuh tutorialnya cukup lama ya 6 stack dan itu harus manual jadi ya menurutku cukup lama sekitar 10-12 menit itu pun kalau enggak crash atau force close ya jadi kalau force close atau crash itu kan bisa sampai-sampai tuh 1 kali re-roll tuh bisa dapet 20 menitan jadi ya bikin males banget gitu oke let's go oke jadi aku baru aja selesain itu ya story chapter 1 stack 6 nah disini kita langsung re-rollnya tuh setelah tutorial disini ya habis ini kalau gak salah tutorialnya gajah gajah pun ada tutorialnya cuk oke oke ya disini kita ambilin reward nah ini kan dapet reward gajah ya jadi langsung gajah skip aja skip aja biar cepet oke oke wuuu 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 dapet hakku rucuk oke jadi setelah kalian gajah pertama ya kita langsung ini klik aduh masih ada tutorialnya coba bentar ya 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 halo aduh sorry nah oke nah kalian langsung klik level akun kalian disini nah langsung kalian redemption code kodenya itu apa aja nanti bakal aku cantumin di video atau di komen lah nanti aku cantumin biar kalian bisa copy paste aja slime 12 15 oke terus ada lagi slime 666 oke masih ada lagi slime 88 oke masih ada dua lagi slime 2021 oke terus yang terakhir new slime new slime eh new slime 2021 2021 juga oh ya aku lupa oke jadi kalian disini ini one tap claim oke jadi kalian udah ada 1400 ini namanya apa sih kristal ya kristal kristal oke jadi kalian bisa summon lagi tuh kalian udah ada dua sebenarnya tanpa kalian kode 5 sebenarnya kalian cuma butuh kode itu 3 setelah itu kalian langsung bisa re-roll jadi ya tiga kode yang pertama ya untuk re-roll yang dua terakhir itu kalian gak perlu gak masalah setelah itu kalian tinggal summon lagi tuh kalian cuma butuh 600 kristal jadi 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 tanpa kode yang dua terakhir pun kalian udah bisa gajah lagi disini oke confirm skip aja oke oke oh what ini ini kayaknya bakal aku giveaway deh ini akun serius soalnya aku udah punya itu ya akun yang punya soe sama kayaknya yang disini aku dapet akuro sama rangga ya ini bakal aku giveaway aja lah mungkin ya nantilah video giveawaynya atau ya aku pokoknya bedain lah sama yang ini oke setelah itu kalau kalian merasa udah cocok sama akunnya ini kalian klik yang biru-biru di sebelah level akun kalian tadi terus kalian klik akun nah disini kalian tinggal sign in nanti langsung ke link ya atau ke bin jadi kalian gak perlu apa lagi ngelink ke yang lain oke terus gimana kalau kalian yang gak puas sama akunnya oke screennya bakal aku ganti dulu oke ini screennya ya jadi ini yang akun tadi kita close aja oke di close terus ke multi manager nah di multi manager tadi tuh akun ku ada yang dibawa sendiri ini ya nah di emulator ini kalian tinggal clone instance kalau kalian pakai bluestack atau kalian pakai emulator lain itu juga bisa nge-clone jadi kalian klik aja clone create oke nah kenapa aku pakai bluestack karena clone-nya cepet kalau di emulator lain itu biasanya kalian bakal lama banget nge-clone emulator itu jadi ya aku saranin kalian pakai bluestack terus kita start oke udah masuk ke menu ya jadi disini kalian ke option android setting stock bukan storage sih kalian bisa langsung ke aplikasi aja jangan storage kelamaan oke terus disini kalian clear data oke clear data udah selesai boom terus kalian buka lagi tensurannya oke udah masuk ke login screennya tutup terus datang kita masuk lagi kita cek apakah berhasil atau enggak oh kayaknya gagal ini sih oh enggak jadi berhasil ya jadi caranya kayak gitu buat kalian yang pakai emulator nih aku tunjukin supaya kalian percaya aku pakainya emulator yang baru aja dibikin tadi ya bawah sendiri kan kalian tadi yang pertama aku record itu yang bluestack 3 ini bluestack 4 yang udah aku record buat yang baru aja aku clone jadi ya ini cara kalian supaya yang enggak mau pakai email dummy ya jadi kalian pakai clone instant aja cuman menurutku ya kayaknya ini lebih baik daripada kalian pakai email dummy sih menurutku karena ya email dummy itu males banget bikin email email lagi ya kan oke jadi ya kayak gitu untuk video re-rollnya by the way buat kalian yang bingung tier listnya ini aku kasih tau sebenarnya di group facebook udah banyak yang share sih buat yang buat tier listnya thank you banget udah berbagi sama kita oke jadi ini tier listnya kalau menurutku ya kalian milih itu ini untuk re-rollnya kalau pribadi aku ya kalian antara soe soe gab jangan gabiru sih soe hakuro atau gobuta rangga sama si yuki yuki ini ya antara 1 2 3 4 5 ya antara 5 itu karena kalau gabiru atau gabil kalian tuh bisa dapet top up 14.000 sedangkan untuk si sion kijin ini kalian bisa dapet di login hari ke 7 jadi ya aku saranin antara soe rangga gobuta atau yuki gobuta itu buat combo sama ini ya buat kalian yang gak dapet tanker kalian bisa pake sionnya yang ogre jadi buat combo sama sion ogre terus kalau si soe ini si soe ini tuh bagusnya itu dia bisa clone jadi kalian nambah tank lah ibaratnya nambah apa ya samsak tinju mereka gitu biar gak banyak ngehit kalian secara langsung gitu sama dia ini ultinya aoi terus rangga ini buat tanker dia bisa hidup apa bisa hidup kalau mati sekali dia bisa hidup lagi untuk gobuta ini ya dia dps single dps dia ya sama aja kayak yuki yuki juga single dps kalau gak salah aku gak begitu membaca detail skillnya yuki soalnya ya pokoknya untuk tutorial re-roll sama apa yang harus di-re-roll kayaknya kayak gitu dulu untuk video kali ini ya semoga video ini bermanfaat buat kalian see you again in the next video ciao